Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad Wa ala Ali Muhammad Ketemu lagi dengan saya Rama Di channel Jelajah Masjid kita Gimana kabar teman-teman semua Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Sehat lahir dan batin Jasmani juga rohaninya Amin ya Rabbal Alamin Doakan saya dan dukung juga Supaya saya bisa konsisten Untuk menjelajahi masjid-masjid Yang ada di Indonesia Maupun di mancanegara Jangan lupa juga untuk bantu subscribe Dan nyalkan tombol notifikasinya ya Supaya teman-teman dapat informasi terbaru Dari channel Jelajah Masjid kita Tadinya hari ini saya mau Ke Masjid Jakarta Islamic Center Yang kemarin baru saja mendapatkan musibah Kebakaran di daerah Koja ya Cuma karena posisi saya lebih dekat Ke masjid yang akan saya kunjungi hari ini Yaitu Masjid Al-Hikmah Masjidnya Masya Allah Ada di atas hutan mangrove teman-teman Kayunya kayu jati semua Sepertinya memang luar biasa ya Kekuatan kayu jati itu tahan lama ya Apalagi kena air yang payau nih Di hutan mangrove Masya Allah deh Nanti teman-teman lihat ya Nah ini posisinya saya lagi ada Mau ke arah peak 2 Teman-teman bisa menggunakan bantuan GPS Supaya nggak kesasar Seperti saya ini baru pertama kali Pake GPS Jadi cepat sampenya ya Nah kalau teman-teman sudah ketemu jembatan ini Di bundaran besar ya Di jembatan ini Terus langsung ambil kiri aja nih Belok kiri aja langsung Nanti ketemu pulang Taman wisata alam Angke Kapuk ya teman-teman Terus sudah mau sampai nih Tinggal lurus Nah ini gedung suci ya teman-teman Yayasan suci Ini gedungnya paling besar Bisa buat patokan nih teman-teman Nah kalau sudah ketemu Perumahan garden house Teman-teman masih tinggal lurus Dikit lagi Nah kalau sudah ketemu Pertigaan kayak gini Ada pelangnya nih Kita ke kanan Ke arah Taman Wisata Alam Angke Kapuk Oke kita lanjut teman-teman Nah ini kan tadi gedung suci ya Yayasan suci di belakangnya nih Jadi letak masjidnya Sama kawasan Hutan bakaunya Hutan mangrovenya Di belakang gedung suci ini Sampai sini Kita pelan-pelan teman-teman Karena ada pertigaan lagi Nah kita belok kiri deh Ada pelangnya Nah kita sudah sampai nih Pintu masuk Taman Wisata Alam Angke Kapuk Nah itu dia masjidnya Cuma ketutupan Sama pohon Oke sekarang Kita masuk ke parkir motornya nih Parkir mobil di ujung sana Yang ada kanopi tuh teman-teman Tempat parkirnya lumayan luas nih Teman-teman nih Parkir motornya Ataupun parkir mobilnya Baru sampai parkir motor aja Saya udah ngerasa Seperti menyatu dengan alam Karena banyak sekali nih Pepohonan Dan tumbuhan-tumbuhan bakau Di sekitar sini Masih agak sepi ya teman-teman Mungkin karena memang Belum banyak yang tahu Atau mungkin juga Karena lokasinya Memang berada di Ujung kota Jakarta Jakarta Utara ya Bukan Jakarta Selatan Selamat menikmati Selamat menikmati Shhh Shhhh Shhh 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 Alright. tempat penitipan sepatu dan sendalnya berada di luar teman-teman jadi gak bisa kita bawa masuk ke dalam ya tapi tenang kok insyaallah gak bakal kebasahan kalau hujan karena ada atapnya gerbang ke arah dalam masjidnya terdapat tulisan masjid al-hikmah dan kaligrafi islam beserta lafaz Allah dan Nabi Muhammad gerbangnya semuanya sepertinya terbuat dari kayu jati ada tempat berwuduhnya juga ya di luar jadi disediakan jadi insyaallah gak bakal ngantri ya kalau memang lagi ramai Bismillah yuk kita masuk ke dalam nah untuk masuk ke dalam ini kita melewati jembatan nih teman-teman yang udah di bawahnya memang sudah termasuk area hutan bakau ya atau hutan mangrove teman-teman mungkin sudah tahu ya fungsi dari hutan bakau atau mangrove yaitu sebagai tumbuhan yang mampu menahan arus air laut yang bisa mengikis daratan pantai atau dengan kata lain tumbuhan mangrove itu mampu untuk menahan air laut nih agar gak mengikis tanah fungsi lain dari hutan mangrove itu sebagai tempat mencari makan tempat berkembang biak berbagai jenis ikan udang, kerang, atau biota laut lainnya juga tempat bersarang berbagai jenis satwa liar terutama burung dan reptil air yang berada di hutan ini adalah air payau ya teman-teman hampir semua ornamen dan bahan bangunannya terbuat dari kayu jati teman-teman tak terkecuali lantai tembok maupun atapnya juga terbuat dari kayu jati jadi memang masjid al-hikmah ini mengapung di atas hutan bakau sekarang kita mau lihat nih ruang wudunya ini ruang wudu pria dan wanita juga ada toilet di dalamnya hampir semua bahannya juga terbuat dari kayu hanya beberapa bagian yang terbuat dari keramik selamat menikmati ada juga tambahan tempat wudu di area teras masjid selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini adalah jembatan sampingnya yang tadi pintu masuk utama yang ada gerbangnya ini bisa lewat ini juga selamat menikmati selamat menikmati untuk area depan masjidnya ini terdapat hiasan kaligrafik asma'ul husna dan hiasan ini mengelilingi area utama masjid dan ini terbuat dari kaca terdapat logo pohon mangrove nih teman-teman menarik ya yang mau sedekah tapi lupa bawa uang atau tidak ada uang cash bisa menggunakan kiris nih teman-teman sekarang zaman sudah canggih alhamdulillah pasti deh kalau saya jelajah masjid pasti ada kucing di sekitar masjid kucingnya juga mau ngadem kali ya dan juga selalu ada himbawan dilarang tidur di masjid boleh-boleh aja asal gak tidur di dalam ruangan utama masjid ya dan juga jangan di dekat orang lagi sholat dan jangan sampai mengotori area masjid masjid Terima kasih. Seperti yang tadi saya bilang, di ruangan utama masjidnya ini hampir semuanya dari kayu jati teman-teman. Ada terdiri dari empat tiang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di area mimbar utama ini ada lafaz Allah dan terbuat dari kaca teman-teman. Jadi lampu hijau itu adalah cahaya dari luar masuk ke dalam. Tapi kacanya ini ada landscape-nya, ornamennya hijau. Dan ada ornamen logo pohon bakau. Teman-teman. Terima kasih. 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 tapi saya nggak masuk ke kawasan wisatanya ya, karena saya cuma mau liput masjidnya aja. Disini, Masya Allah, Alhamdulillah, suasananya tenang, damai, hening. Kita juga bisa, muhasabah disini, bertafakur, merenungi tentang keesahan Allah, kebesaran Allah. Tapi, sayangnya nih, kita nggak boleh mancing ya, di sekitar masjid ya. Karena untuk menjaga ekosistem dan biota laut. Saya memang takjub ya, dengan kebesaran Allah ini melihat kekuatan dan daya tahan kayu jahat itu memang banyak dipakai oleh pendiri dan pembangun masjid terdahulu nih, teman-teman, sampai bisa berusia ratusan tahun. selamat menikmati. 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 Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman jelajah masjid kita yang sudah menonton videonya sampai habis dan terus mengikuti channel ini. doakan semoga kedepannya semakin berkembang. ketemu lagi di jelajah masjid berikutnya, teman-teman. saya pamit untuk diri, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.